Intro Mengeksplorasi berbagai tempat wisata dan mencoba berbagai menu makanan khasnya memang menjadi hal yang menyenangkan. Selain mencoba hal baru, Anda juga lebih tahu deh tentang menu khas dari daerah tersebut. Hmm, ternyata berkunjung ke suatu kota memang kurang lengkap ya tanpa mencicipi makanan khas dari kota tersebut, apalagi kalau kamu lagi liburan ke kota Palembang, surganya wisata kuliner Maknyus. Before we enjoy the city of Palembang, Spices Lovers will like to show you how to make this delicious fish cake pempeh. Cara membuat mpeh-mpeh Sangat mudah, kalau kamu ingin menggunakan ikan, daging ikan bisa kamu kerok sendiri daging ikannya atau bisa beli di pasar yang sudah jadi. Daging kerokan ikan tadi bisa dicincang-cincang halus dengan pisau atau menggunakan food processor sehingga benar-benar halus dan lembut. Kemudian siapkan bahan-bahan, bahan-bahan kamu bisa cek di box di bawah ya. Semua bahan di giling halus kecuali tepung dan telur. Kemudian campur air, garam dan penyedap rasa. Masukkan tepung terigu sedikit, semis sedikit, rebus hingga mendidih, sambil terus diaduk hingga menjadi adonan kalis. Kemudian diangkat, selagi masih hangat, masukkan bumbu halus dan daging ikan ke dalam adonan tepung terigu, diaduk rata hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan telur satu per satu ke dalam adonan, bisa sambil dikocok hingga tercampur rata atau hanya dengan tangan juga tidak masalah. Maaf ya, video masukkan telurnya tidak ada. Kemudian tambahkan tepung sagu sedikit demi sedikit, sambil diaduk juga hingga adonan bisa dipulung. Bentuk empek-empek sesuka kamu, silahkan mau bentuk apa saja, mau diisi apa saja juga boleh. Kadang-kadang diisi oleh orang paling mani pepaya atau juga telur seperti empek-empek kapal selam. Nah, caranya ambil sejumput adonan seberat 75 gram, kemudian lubangi tengahnya dengan jempol. Setelah membentuk kantung, jangan lupa ya, tangannya didas dulu sedikit semis dengan tepung, dibaluri tepung biar tidak lengket. Biar tidak lengket di tangan, kemudian setelah berbentuk kantung seperti ini, kamu bisa isi campuran telur-telur kocok, kemudian kamu tutup lubangnya, jangan sampai telurnya keluar ya. Setelah itu bisa langsung kamu rebus, rebus airnya dulu, setelah mendidih masukkan tempek ke dalam, rebus hingga mengapung ke atas, itu artinya sudah matang, sekitar 15 menit lah. Kemudian diangkap dan dinginkan, setelah dingin, kamu siap deun. Untuk menikmatinya, pertama kamu goreng hingga kecoklatan, kedua sisinya. Setelah matang, diangkat, tiriskan minyaknya, dan siap untuk dihidangkan. Cara menghidangkannya, potong-potong tempennya, kemudian tambahkan mie kuning dan juga timun. Kemudian tuanglah si cukur tadi yang super sedap. Buat kamu yang pengen resep cukur, silahkan lihat di atas. Selamat menikmati! Nice and spicy. The egg is perfect. So I'm going to have some noodles. I'm going to have a little fish cake. The fish cake goes really well with the sauce. The sauce is spicy. And not overwhelming. So it gives it a nice kick. So you got the spice, you got the crunch, and you have the protein with the egg inside. It is a really good combination. Mmm. Hari ini kita mengunjungi kota Empe-Empe, kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi kota terbesar kedua di Sumatera Ute dengan luas sekitar 358,55 km persegi. Bukan hanya memiliki beragam destinasi wisata alam saja, namun kota ini juga menyimpan sejarah yang begitu unik. Malembang sangat identik dengan sungai musinya yang membentang sepanjang 750 km dan terbelahan menjadi dua bagian, yaitu seberang ulu dan seberang ilir yang bersumber dari kepahyang Bengkulu. Dahulunya, Sungai Musi ini memiliki sekitar 108 anak sungai yang menyebabkan sungai ini dikenal sebagai The Venice from East oleh orang Eropa. Nama Musi sebenarnya berasal dari nama Muci yang berarti ayam betina yang melambangkan kesuburan. Di atas Sungai Musi membentang jembatan Ampera yang membentang sejauh 1117 meter dengan lebar 22 meter dan tinggi 63 meter yang menghubungkan kedua sisi sungai. Jembatan Ampera dirismikan pada tahun 1965 dengan model awal pembangunan sekitar 30 ribu rupiah dan kemudian dilanjutkan dengan biaya pengerjaan 4 juta 500 ribu dolar atau sekitar 90 juta rupiah saat ini. Sensasi kuliner khas Palembang di warung terapung dapat dinikmati wisatawan. Warung ini yang sudah lama menghiasi pinggiran Sungai Musi tepatnya di bantaran bermaga pasar 16 ilir. Perahu bekas pitbull terbuat dari kayu itu disulap menjadi warung dengan dua meja makan di pinggir-pinggir dalamnya. Warung terapung tersebut menurut seorang pemilik Mbok Yah menyajikan berbagai kuliner khas Palembang untuk harga tidak terlalu mahal antara 10 ribu hingga 25 ribu rupiah untuk beroperasi dari pagi hingga sore sekitar pukul 17.00. Tidak hanya dikunjungi dari luar daerah beberapa artis Indonesia juga pernah singgah misalnya pendangdut Saiful Jamil. Palembang merupakan kota tertua di Indonesia bahkan masuk menjadi salah satu dari 10 kota tertua di dunia yang terbentuk sejak 17 Juni 682 dengan luas 358,55 km persegi. Kota ini dulunya menjadi salah satu pusat kerajaan Sriwijaya yang memberikan pengaruh terbesar bagi Nusantara dan merupakan kerajaan terbesar se-Asia Tenggara. Hingga saat ini kota Palembang masih terus berkembang seiring bertambahnya zaman dan telah menjadi kota multikultural. Kota Palembang juga pernah dinobatkan sebagai Environmental Sustainable City sebanyak dua kali karena menjadi kota terbersih dengan tata lingkungan berkelanjutan terbaik se-ASEAN. Bukan hanya itu, kota Palembang juga pernah 9 kali berturut-turut menerima Piala Adipura dikarenakan tingkat kebersihannya yang tinggi. Beberapa kalangan berpendapat bahwa suku Palembang merupakan hasil dari peleburan bangsa Arab, Tionghoa, suku Jawa, dan kelompok-kelompok suku lainnya di Indonesia. Banyak orang Palembang menjadi pegawai pemerintahan namun ada pula yang bekerja sebagai pedagang di pasar buruh, telayan, buruh, atau sebagai pengrajin kerajinan tangan. Luasnya ladang minyak di Palembang menjadi kekayaan tersendiri kota Palembang. Tradisi yang telah mengakar dalam budaya suku Palembang telah dijalankan selama beberapa abad sebagai pedagang ialah sebagian kecil pedagang menjanjakan dagangannya di atas permukaan air sungai Musi dengan menggunakan perahu. Selain menjadi pedagang, orang Palembang juga banyak yang berhasil menduduki sektor penting di pemerintahan dan juga tidak sedikit yang berhasil di perantauan dalam segala bidang. Termasuk menjadi pejabat pemerintahan Indonesia dan beberapa sukses menjadi artis sedangkan yang lain juga banyak bekerja di sektor swasta dan lain-lain. Islam menjadi agama yang dianut sebagian besar orang Palembang. Sondok Piyogo atau dalam bahasa Indonesia berarti adat tipangku syariati junjung merupakan semboyan yang dipegang teguh oleh suku Palembang. Semboyan tersebut bermakna bahwa meskipun mereka sudah mengecap pendidikan tinggi, mereka tetap mempertahankan adat kebiasaan suku Palembang. Festival Sriwijaya Palembang merupakan salah satu acara yang paling dinantikan setiap tahunnya di Palembang. Event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut menampilkan kebudayaan dari 17 kabupaten atau kota di Sumatera Selatan seperti drama musikal, cari-carian, lagu daerah, dan juga makanan khas dari masing-masing kabupaten atau kota tersebut. Acara ini diselenggarakan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, meningkatkan citra Sumatera Selatan sebagai daerah tujuan wisata, dan menampilkan puncak kreativitas daerah yang merefleksikan orisinalitas kemandirian dan kearifan lokal. Terima kasih telah menonton! Tepat di tengah Sungai Musi terdapat sebuah pulau unik yang tidak pernah banjir meskipun air Sungai Musi sedang meluap. Pulau tersebut dikenal sebagai Pulau Kemaroa dan menjadi salah satu destinasi wisata kota Palembang yang tidak boleh terlewatkan. Di pulau ini, konon terdapat sebuah kisah cinta pilu antara Tan Bun An, seorang saudara Tionghoa dengan putri kerajaan Palembang, Siti Fatimah. Keduanya saling jatuh cinta, kemudian menikah. Indahnya panorama alam di sekitar Gunung Dempo seakan mengapa kita tidak ada hentinya. Pesanakin dan Gunung Dempo sendiri sangat menarik bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang menyukai alam dan petualangan. Gunung Dempo berada di kota Pagar Alam yang berjarak 280 km dari pusat ibu kota Sumatera Selatan Palembang. Untuk menuju ke Pagar Alam sendiri bisa melalui transportasi darat ataupun udara sebab kota Pagar Alam sudah mempunyai bandara atau bungsu yang berlokasi di Jempo Selatan. Di sekitar Gunung Dempo ini terdapat banyak wisata alam yang cukup indah seperti Perkebunan Teh, Tugurimau, Kampung Empat, Tanggal 2001, dan beberapa air terjun yang masih asri. Tak heran jika banyak masyarakat yang berkeinginan untuk berwisata alam ke surganya Sumatera Selatan. Selain alam yang sejuk juga wisatanya pun sudah cukup baik sebab sudah banyak masyarakat Pagar Alam menjadikan alam yang indah ini untuk dijadikan tempat wisata ataupun berkreasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! untuk dimakan langsung ada juga yang dibawa pulang dijadikan bahan makanan olahan seperti kolak dan diawetkan untuk dijadikan sambal dan penyedap makan nasi atau dibuat tempoyak. Tempoyak adalah salah satu bakaran Kasmatera Selatan yang banyak digemari hingga kini. Nama tempoyak sendiri diambil dari teknik pengolahannya yaitu dari kata koyak yaitu pengolahan durian dengan cara mengeroyak atau mencabik. Berdasarkan hikai Abdullah pada tahun 1836, beliau mendatangi terengganu dan menemukan makanan berbau tidak sedap namun disenangi oleh masyarakat etnik Melayu yaitu tempoyak. Dikatakan dalam catatan perjalanan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini, tahun 2006, masyarakat tersebut sangat menggemari tempoyak dan mengatakan bahwa tempoyak sebagai penggugah selera makan. Bagi masyarakat etnik Melayu, tempoyak adalah makanan pelenggap penggugah selera, penambah cita rasa pada makanan. Dan beginilah masyarakat Palembang asli membuat tempoyak dan menikmatinya bersama keluarga tercinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai kota pewaris budaya kerajaan Sriwijaya, Palembang menjadi salah satu alternatif tujuan wisata yang menarik bagi pelancong. Selain keberadaan wisata sejarah dan budaya yang khas, Kopan Tempek juga menyediakan beragam oleh-oleh yang khas dan unik untuk kamu bawa pulang usai berlibur. Palembang dan empek-empeknya memang ikonik. Tapi, oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dari Palembang bukan hanya olahan ikan tenggir yang sudah sangat populer tersebut. Anda atau kerabat Anda penyuka kain-kain tradisional? Jika demikian, kain khas Palembang bisa jadi cendera mata yang paling pas buat Anda. Kain Palembang sendiri memang sudah terkenal karena warna, motif, dan kualitasnya yang bagus sehingga membuatnya cocok untuk digunakan dalam berbagai acara resmi atau variasi gaya busana kantor Anda. Selain kain songket Palembang juga terdapat batik khas Palembang. Sama seperti songketnya, motif batik dan warna batik Palembang sangatlah menarik hingga banyak wisatawan yang tertarik membelinya baik sebaik koleksi pribadi maupun untuk oleh-oleh. Jangan lupa untuk menyiapkan kocek yang cukup besar jika Anda berniat membeli songket. Kain songket berkisar dari Rp750.000 sampai jutaan rupiah tergantung dari kualitas songket. Ada juga kain blongsong yang dikenal dengan nama blongket atau blongsong songket. Pembuatan kain tersebut hampir sama dengan pembuatan songket tapi lebih cepat karena blongket ditemukan memakai benang sutra biasa sedangkan songket memakai benang emas. Harga kain ini berkisar antara Rp250.000 hingga Rp700.000. Anda bisa mendapatkan kain khas Palembang itu di pasar 16 ilir baru yaitu belakang ramayana Palembang, rumah songket, dian pelangi, dan banyak lagi tempat lainnya. Oleh-oleh lainnya adalah kudok. Kudok merupakan senjana tradisional khas bumi basemah yang terbuat dari bahan baku besi permobil. Proses pembuatan kudok melewati berbagai tahap yang rumit. Awalnya, besi permobil dilebur. Setelah dilebur, besi kemudian dicetak dan disesuaikan bentuknya dengan bentuk kudok yang hendak dibuat. Kudok sendiri mempunyai beragam jenis namun yang paling banyak digemari adalah kudok dari jenis petelok, luncu, gerahang, dan kudok rambayak ayam yang bentuknya menerupai jaluk ayam. Kudok oleh masyarakat pagar alam umumnya dijadikan sebagai teman setia di saat berkebun dan bekerja di ladang. Namun, kudok juga kerap digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Belakangan, bentuk kudok yang eksotis ternyata bisa disulap oleh pengrajin menjadi sebuah figura yang indah dan bernilai ekonomis. Tidak salah jika para wisatawan yang datang ke pagar alam memilih kudok sebagai oleh-oleh selain juga teh, kopi, ropusta, dan tentunya mpe-mpe. Terima kasih telah menonton! Jajanan pasar merupakan penganan yang biasa dibeli dari pasar tradisional, terutama di pasar-pasar tradisional di Palembang atau pada saat acara tertentu. Selama ini, mpe-mpe unggul sebagai jajanan yang populer dari Palembang. Reset jajanan pasar Palembang, jika lain kali singgah ke sana, Anda bisa berburu jajanan pasar lezat Palembang yang tak kalah lezat dengan kue modern di toko. Begitu pula dengan kue-kue dan jajanan pasarnya. Lirik-lirik jajanan pasar yang dijual, hmmm, lihat ada ketan serundeng, ada lempor, ada rusol, dan beberapa kue yang sudah cukup umum yang bisa kita temukan di sana. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!